Ya, betul. Jadi kami tim kuasa hukum Pegi Setiawan itu tidak dikabari oleh penyidik mengenai kegiatan kemarin, kemarin sore itu ya, kemarin malam. Nah, justru kami mendapatkan informasi itu dari rekan-rekan media bahwa ada rekonstruksi, jadi kabarnya itu rekonstruksi. Nah, kemudian kami tim kuasa hukum mendatangi JKP, lokasi. Dan benar, di lokasi di jalan perjuangan depan SMPN 11, Cirebon, itu banyak sudah anggota kepolisian, mobil-mobil, kemudian ada mobil inafis juga. Nah, kemudian saya tanya kepada salah satu anggota kepolisian disitu menanyakan keberadaan Pegi Setiawan, karena pikir kami rekonstruksi, karena banyak sekali aparatnya. Saya tanya kepada salah satu anggota kepolisian disitu, disitu saya tanya di mana Pegi Setiawanya, kan? Nah, dia menjawab tidak tahu. Saya tanya, saya cuma pengamanan saja. Oke, saya bilang, nah, akhirnya berjalan lah sampai masyarakat itu kan antusias, ya, datang nonton, ya. Nah, akhirnya pada di JKP ketiga, di jembatan, jembatan layang, playoffer, ya, yang ditemukan jenajah Pina Eki itu, kami mencoba berusaha untuk mendekati JKP, karena khawatir itu rekonstruksi. Ternyata dilarang. Saya sudah katakan bahwa saya adalah kuasa hukumnya, tapi nanti dulu, apa, saya izin komandan dulu. Akhirnya, salah satu anggota itu, yang menahan saya, ada tiga disitu, salah satu anggota itu kemudian ke sana, ke jembatan, kemudian tidak lama balik lagi, Pak, ini bukan rekonstruksi, ini baru survei, katanya. Nah, jadi, orang banyak menyebutnya pra-rekonstruksi, ini baru survei. Oh, tetapi, walaupun baru survei, ini kan, apa, seperti rekonstruksi, ya, saya bilang jauh, tiap JKP di cek, di cek, sampai di, apa namanya, dikasih garis, dikasih tanda-tanda, enggak, Pak, ini survei. Jadi, kami nggak bisa masuk, ya, Pak, nggak bisa, mohon maaf, tanya perintah pimpinan begitu. Oke, ya sudah, akhirnya, kami berada di luar JKP, itu, Pak, jadi, bukan rekonstruksi, tapi menurut anggota kepolisian, itu adalah survei, gitu. Jadi, kalau suatu saat nanti, ternyata rekonstruksi, ya, kami, suatu saat nanti, kalau itu dijadikan rekonstruksi, ya, kami keberatan, kan, karena tidak didampingi, atau tidak di, apa namanya, tidak dimonitor oleh hasil hukum, gitu, Pak. Ya, gini, karena, kalau, pra rekonstruksi itu kan, kalau survei saja, kalau pra rekonstruksi, ya, ini kan bukan dari kegiatan rekonstruksi, ya, bukan dari kegiatan penyidikan, ya, maka, memang, tidak perlu, ya, artinya tidak perlu, dalam arti, tidak dimasukkan di dalam BAP. Jadi, memang, tidak penting untuk dimasukkan di dalam BAP, karena hanya survei, kecuali memang rekonstruksi, cuma, ya, walaupun, walaupun, kami ini kan, lagi waswa sudah ibunya mengatakan bahwa ini salah tangkap, keluarganya salah tangkap, jadi keluarga itu kan semuanya lagi panik. Jadi, ketika ada kabar-kabar rekonstruksi, ya, kami tahunya rekonstruksi, dengan keadaan seperti itu, harapan kami, walaupun itu pra rekonstruksi, walaupun itu survei, harusnya dikabari, kan, begitu, keluarga atau penasihat hukum, itu yang kami pertanyakan kepada penyidik. Ya, itu dari, apa, masing-masing lawyer sendiri, ya, yang berinisiatif ingin membantu kegistiawan. Mereka ingin menegakkan kebenaran, mereka ingin menegakkan keadilan. Jadi, kami bersatu, itu tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Nah, dasar-dasar kami melakukan upaya ini, ya, melakukan pembelaan ini, karena kami kuasa hukum sudah meyakini bahwa PG Setiawan itu bukan PG alias Perong. Nah, jadi pelakunya itu, DPO-nya itu PG alias Perong, Pak. Nah, sementara yang ditangkap ini PG Setiawan beda, dari ciri-ciri beda, Pak. Jadi, kalau ciri-ciri PG alias Perong, itu sudah pernah dikeluarkan dalam penetapan daftar pencarian orang, DPO, Pulau Jawa Barat, ya, bahwa ciri-cirinya itu PG alias Perong. Umur tahun 2016 itu 22 tahun, pada tahun 2024 itu umurnya 30 tahun. Rambutnya keriting, warna kulitnya hitam, tinggi badannya 160, kemudian tinggalnya di Banjarwangun. Nah, sementara yang ditangkap ini namanya PG Setiawan. Lengkapnya PG Setiawan. Apakah PG Setiawan ini punya panggilan, nama-panggilan, nama gaul Perong? Enggak. Panggilannya PG Setiawan ini pegot, justrupa. Bukan Perong, bukan. Kan gitu. Nah, kemudian yang ditangkap ini PG Setiawan ini, rambut tidak kritik. Tinggalnya tidak di Banjarwangunan, tidak di Banjarwangun, melainkan di Kepongpongan, Pak. Umurnya bukan 30, seperti yang disebarkan di 2024 ini. Jadi, umurnya 27. Nah, jadi jelas-jelas, Pak, PG Setiawan ini bukan PG alias Perong. Nah, kalau PG alias Perong itu, itu valid karena ditetapkan DPO, itu berdasarkan putusan pengadilan. Jadi, PG alias Perong itu, satu dari tiga DPO yang memang tertuang dalam putusan pengadilan. Dan, Andi, Deni, dan PG alias Perong itu bersama-sama turut serta melakukan pembunuhan berkensana dan memaksa. Tiga DPO itu, Andi, Deni, dan PG alias Perong itu muncul dalam putusan pengadilan, ya, Pak. Dimana dalam putusan pengadilan itu, peran masing-masing tiga DPO itu, itu jelas, Pak, turut serta melakukan tindak pidana, ya, terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan pembunuhan berkensana. Dan memaksa anak untuk melakukan persekubuhan dengannya, dengan kekerasan, Pak. Jadi, jelas. Jadi, bahkan Andi, Pak, itu dalam putusan pengadilan, dan itu pelaku utama itu, Pak Andi itu. Ya, Andi itu pelaku utama, karena Andilah dalam putusan pengadilan itu, yang menyulut teman-teman lainnya, karena mengatakan bahwa saya, kata Andi, ya, saya punya masalah dengan geng XTC. Jadi, ayo, kita cari geng XTC. Nah, 11, 10 orang lainnya itu, ya, itu monreker, Pak. Geng motor monreker. Nah, jadi, ini jelas pembicunya adalah Andi. Kemudian, akhirnya setelah lewat, Muhammad Rizky berboncengan dengan Pina, ya, korban itu, kan, Pak, ya, korban dua orang itu. Kemudian, langsunglah dilempari di batu. Nah, kemudian, dari TKP-1, TKP-2 sampai selesai, kemudian meninggal, lah, jadi korban. Jadi, si Andi ini, dalam DTO ini, kalau dalam putusan pengadilan, inilah pemicunya, Pak. Jadi, kalau dihilangkan, ya, si Andi dan Dhani ini, apakah polisi, ya, tidak membaca putusan pengadilan? Kan, bukannya, polisi juga ketika press release itu, kan, berpatokan kepada putusan pengadilan. Ini, ya, tidak dibaca lengkap, gitu, Pak, putusan pengadilnya. Keluarga itu kecewa, karena saat itu, ya, ketika, eh, rekonstruksi, ya, kabarnya, kan, begitu. Loh, kok, ya, kok, kita, kan, nggak dikabari, kan, Jut? Kami nggak dikabari, akhirnya kami meluncur, lah, ya, kami meluncur ke TKP, ya, jelas, rasa kecewa. Kalau saja di situ ada penyidik yang menani, ya, mungkin langsung kita protes, langsung kami sampaikan, kenapa nggak diundang, pembersoalannya itu semua tidak ada yang mengaku, saya bertanggung jawab atau apa, kan, ya. Jadi, semua ini pengamanan, ini hanya mengamankan, kan, gitu, Pak. Jadi, kecewa, ya, tidak ada salah paham. Kan gini, ini kan kasus lagi menjadi perhatian publik, masyarakat Indonesia, semua, monitor, ya. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan, ya, yang membuat, jadi tidak percaya, ya, jadi seolah-olah rekonstruksi itu menutup-nutupi, jangan sampai berangkapan seperti itu. Walaupun pada akhirnya setelah dijelaskan bahwa itu adalah baru surprise saja atau prarekonstruksi. Ya, ya, sangat yakin, ya, karena ada keterangan saksi-saksi teman kerjanya yang berada di Bandung saat itu, ya, Pak. Itu dari Bondol atau Suparsono, kemudian Robi Setiawan, kemudian Ibnu, kemudian Suparman. Mereka mengetahui, ya, bahwa memang pada tanggal 27 Agustus 2016 kejadian itu, Pegi Setiawan berada di Bandung. Ada teman kerjanya yang menyaksikan, termasuk Bondol yang pada saat tanggal 27 Agustus 2016 itu pulang ke Cirebon, diantar dengan, diantar oleh Pegi Setiawan, yang nantar itu Pegi Setiawan, Pak, diantar sampai ke jalan raya sampai dapat angkot. Nah, Bondol itu. Kemudian Bondol pulang, apakah Bondol ingat itu tanggal 27 Agustus? Kan itu pertanyaannya, karena sudah lama. Ya, Bondol pulang, pada saat antar oleh Pegi Setiawan, sampai jalan raya sampai dapat angkot. Kemudian Pegi Setiawan bertiga, sama Robi Setiawan, sama Ibnu, pulang lagi ke Bedeng. Kalau di bangunan kan mesnya Bedeng, Pak. Balik lagi ke Bedeng mereka. Si Bondol itu pulang sampai Cirebon, ya, menjumpai peristiwa di jembatan layang yang dikabarkan saat itu adalah kecelakaan, kecelakaan tunggal. Yaitu Pina Eki itu, Pak. Nah, jadi itu berarti benar tanggal 27 Agustus, karena kejadiannya tanggal 27 Agustus. Berarti Pegi Setiawan ada di Bandung, Pak. Jadi, keterangan saksi-saksi, yang saya nilai itu jujur benar, orang polos, orang tampung, mana berani dia mau merekayasa, mau buat, buat, mau bohong, Pak. Jadi, saya yakin, Pak. Pegi Setiawan tidak terlibat dalam kasus Pina Eki. Pegi Setiawan bukanlah Pegi alias Perong. Jadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.